Kepolisian Republik Indonesia mengatakan menangkap 43 tersangka militan yang diakini memiliki hubungan dengan serangan buduh diri di sebuah kantor polisi yang ramai di kota terbesar ketiga di Indonesia. Karo Penemas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Deddy Prasetyo mengatakan pada hari Senin tanggal 8 November bahwa mereka yang ditangkap diduga anggota afiliasi kelompok ISIS yang dikenal sebagai jamaah ansurut daulah. Jadi sampai dengan hari ini, rekan-rekan, upaya-upaya pendekatang hukum yang dilakukan oleh S88 dan Gajar Rampolda sudah menangankan atau menetapkan tersangka sejumlah 46 orang. Seluruhnya, 4 orang-orang disebut, perusahaan mereka untuk wilayah Sumatera Utara, ini yang memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan GAD, dengan amirnya adalah Saudara Gaji. Ini jaringannya, yaitu meliputi jaringan Sumut dan jaringan Aceh. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribalata TV. Salam Tribalata.